Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Pediaku ID Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat transisi morph seperti yang di layar ini Cuma bedanya ini adalah menggunakan metode mouse over Jadi mouse-nya diarahkan ke benda tersebut Benda itu akan memberikan efek morph yang telah kita buat sebelumnya Ini saya terinspirasi dari akun Instagram ini Dia menggunakan Figma tapi-nya Tapi kali ini kita akan membuatnya menggunakan PowerPoint Yang menarik seperti yang di layar ini Bagi teman-teman yang ingin belajar cara pembuatannya Mari kita langsung ke tutorialnya Nah, bagi teman-teman yang ingin memiliki template yang menarik dari Pediaku ID Silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi Kita sudah taruh di sana Di sini kita menyediakan berbagai macam jenis template Mulai dari harga yang Rp25.000 Dan yang termahal adalah Rp37.000 Nah, ini sangat menarik teman-teman ya Mulai dari slide zoom Terus ada animasi biasa Ada yang morph, ada yang scroll Ada yang morph, ada yang slide zoom morph yang kompleks Di sini silakan teman-teman yang ingin memiliki template-nya langsung Dan di sini juga compatible dengan berbagai macam jenis PPT-nya Mulai dari 2016-13 juga ada ya nantinya Ini saya contohkan ini misalnya di klik Di sini ada preview video template-nya Terus ada cara pembayarannya juga Pembayarannya pakai apa Terus ini ada juga video cara pembayar otomatis Jadi setelah bayar teman-teman bisa langsung download otomatis Tidak perlu pakai konfirmasi pembayaran ya Asalkan sudah sepusat pembayaran Oke teman-teman silahkan yang ingin memiliki template-nya langsung dari Pediaku ID Oke, kita lanjut ke tutorialnya Oke teman-teman kita sudah layar di PowerPoint-point Di sini saya sudah punya beberapa elemen yang akan kita pakai Ini saya mendownloadnya di pexel.com Dengan tema smoothies Silahkan teman-teman mau temanya smoothies juga Atau apa yang penting teman-teman bisa belajar cara pembuatannya ya Ini saya akan mendownload smoothies yang ini Ini sebagai contoh saya mendapatkannya bagaimana gitu ya Biar teman-teman paham Terus saya juga mencari elemen-elemen PNG Seperti buah kiwi, entah mangga, entah stroberi Pokoknya pendukung-pendukung di dalam smoothies tersebut Karena kita akan ambil PNG-nya Kita download dulu Setelah di-download Di-save Letakkan di folder yang ingin diletakkan Terus kita akan menghapus background-nya di sini Di-remove.bg Kita drag Gambar di-download tadi Ini akan otomatis menghilangkan background-nya Terus kita download Di-save Lalu kita tarik ke powerpoint Kosongan yang tadi Ini Nah kayak gitu Terus Ini kita dilihat dulu Nah terus ini crop deh Crop sesuai keinginan Mana yang mau dipakai Nah ini ya kayak gitu Ini kita udah punya Nah terus yang ini Kita akan crop sesuai bulatan mangkoknya ini Dengan cara di-crop terlebih dahulu Terus di-crop Dekatkan ya Di ujung mangkoknya Pokoknya crop sampai ujung mangkoknya dulu Keempat sisinya Seperti ini Nah kalau udah Pilih lagi di bagian crop Lalu pilih yang shape format Terus pilih yang bulat Nah udah beres deh Bersih lingkar Karena memang bentuk mangkok Terus yang lain juga sama Seperti itu Oke ini kita duplikat dulu Blank Terus saya akan langsung Kopas aja yang udah jadi Kan tadi caranya udah Teman-teman tau ya Biar cepat Videonya Pas tadi disini Ctrl V Oke Terus Kita akan Mengambil Buah-buah Ini elemen-elemen Buah yang PNG ya Yang ini Kita pilih Kita pilih aja semua langsung Terus Ctrl C Atau copy Dan disini Ctrl V Atau paste Seperti ini Nah Terus dipilih deh Sesuaikan Masa smooth smooth yang tengah Itu ada buah manga Yaudah ambil buah mangganya Yang kanan tuh ada buah strawberry Ditambah buah strawberry Pokoknya di copy Di duplikat Kayak gitu teman-teman ya Ini saya percepat aja Videonya Karena tinggal susun-susun aja Gitu Terus ini Dipilih semua Kecuali yang bulatan itu Terus Ctrl G Atau di group Tapi yang gede itu Yang semutis mangkoknya itu Enggak Terus kita Ctrl X Terus paste as a picture Ctrl X atau di cut ya Terus paste as a picture Jadi dia berupa gambar Sudah itu Biar enggak Biar enggak gepeng-gepeng Kalau nanti dipindah Terus Kita lakukan langkah yang Sama pada Sebelahnya Oke gitu Nah udah selesai Terus Ini Kita kecilkan Ini juga kita kecilkan Dan ini juga dikecilkan Jangan lupa itu Pindah ke bawah ya Jadi Send to back Semuanya itu Dia harus ada di bawah Mangkok-mangkok itu Terus Ini kita dilihat dulu Terus kita menambah Membuat Beberapa elemen Pendukung Ini kita buat Shape yang Ujungnya ada Bulatnya itu Yang Corner ya Rounded corner Buat seperti ini Terus bawa ke bawah Send to back Terus ini No fill Terus yang garis pinggirnya Kita kasih warna Nah Kita ambil Pake e-dropper aja Kita ambil warna Di semutis yang kita inginkan Mungkin warna yang Ini yang buah merah ini Klik Oke Terus tebalkan Seperti ini Nah Kalau udah Tinggal di control D Terus Taruh D Di sebelahnya Tinggal Ubah warnanya Menyesuaikan Smoothies Yang diinginkan Jadi Biar senada Ini aja aja Terus bikin lagi Kotak Buat Papan nama Bukan papan nama sih Nama dari semutisnya Ini saya bikin aja Smoothies Name 1 Ini nanti nama-nama Smoothiesnya apa Misalnya Arby Smoothies Atau Clientnya gitu ya Bebas aja Terus Ini No fill Terus Ini No fill Juga Cuma Textnya Kita ubah Warnanya Menggunakan Warna Si Smoothies Disini Ini Terus Di bold Fontnya Saya pake Font Poppin Teman-teman Ini pake Font Poppin Kalau belum punya Silahkan Di download Di google Atau Di Daphon Dotcom Kalau Sudah Di control D Duplicate Dan Diberi nama 2 Dan 3 Jadi Smoothies Name 2 Dan Smoothies Name 3 Pastinya Seperti Itu Oke Nah Kalau Udah Kita Akan Membuat Tambahan Slide Blank Slide Kita Buat Blank Slide Sejumlah 3 Karena Ada 3 Smoothies Kita Buat Terus Ini Kita Hyperlink Yang Satu Pake Mouse Ini Mouse Over Slide Pilih Slide 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 2 Nah Kalau Nanti Dia Masuk Slide 2 Oke Terus Yang Produk Berikutnya Sama Langkah Yang Sama Mouse Over Pastikan Mouse Over Slide Slide 3 Terus Yang Ini Link Ini Mouse Over Slidenya Adalah Slide Yang Keempat Yang Terakhir Pindah Slide Keempat Oke Oke Ini Kita Cek Sekali Lagi Action Atau Link Juga Boleh Sama Pokoknya Hyperlink Ke Slide Nah Kayak Gitu Tapi Mouse Over Teman Teman Mouse Over Di Nah Kalau Sudah Ini Kita Copy Ctrl C Atau Copy Gitu Ya Terus Disini Kita Paste Paste Ctrl V Paste Juga Dan Paste Juga Seperti itu Lalu 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 Yang Disini Kita Perbesar Ini Sedikit Tekan Ctrl Plus Shift Biar Besarnya Ideal Terus Kita Select Yang Bagian Tengah Terus Kita Perbesar Dengan Itu Yang Yang Di Bawah Ya Perbesar Dengan Klik Ctrl Plus Shift Terus Tarik Pinggir Jadi Membesarnya Sama Ke kanan Ke kiri Ke atas Bawah Tiba Barengan Terus Ini Kita Kecilkan Tekan Shift Plus Ctrl Menutup Jadi kan Dia Di bawah Terus Yang Nama Text Ini Kita Tekan Shift Geser Ke Bawah Seperti Itu Terus Fill Ditambah Fill Diwarnai Dengan Warna Merah Terus Text Diubah Menjadi Warna Putih Seperti Itu Seperti Itu Teman Teman Terus Nah Di bawah Ini Kosong Nah Kalau Di video Yang Awal Tadi Kan Ada Ada Harga Segala Macam Nah Ini Teman Teman Silahkan Dibuat Dikreasikan Aja Jadi Ini Saya Langsung Kopas Saya Copy Dan Paste Aja Langsung Cara Buatnya Gampang Tinggal Nambah Nambah Text Bikin Sesuai Kreasi Teman Teman Kalau Ini Contohnya Jualan Teman Teman Jualan Di Web Misalnya Atau Jualan Di Aplikasi Jadi Ada Harga Ada Discon Misalnya Ada Plus Ada Add Card Kayak Gitu Tambahan Keranjang Nah Ini Buatnya Coba Saya Contoh Sedikit Untuk Icon Cari Icon Terus Ketikan Aja Di Icon Itu Chart Chart Apa Card Ya Itulah Keranjang Tapi Dalam Bahasa Inggris Insert Terus Kita Ubah Warnanya Dulu Menyesuaikan Dengan Nuansa Warna Merah Ini Terus Kecilin Kayak Gitu Saya Buat Kayak Gitu Terus Buat Add To Cart Nya Pake Yang Rounded Corner Terus Bikin Bulat Kayak Gitu Klik Dua Kali Terus Ketik Add To Cart Tambahkan Keranjang Misalnya Ingin Berbahasa Indonesia Ubah Warnanya Oh ya Text Popin Saya Disini Menggunakan Text Popin Semua Ubah Warna Feel Warna Merah Juga Note Line Ya Dikecilin Just Kayak Gitu Ya Text Yang Juga Tinggal Buat Tinggal Disusun Aja Terus Di Control G Biar Rapi Biar Di Group Berenak Mindah Itu Teman Teman Cara Buatnya Ini Saya Akan Dilihat Aja Terus Ini Kalau Udah Ini Kan Udah Nih Terus Di Control G Tapi Kalau Ingin Men Tengah Menambah Gitu Aja Tengah Ganti Tapi Ini Saya Langsung Copy Aja Kita Lanjut Ke Yang Berikutnya Berarti Ini Selanjutnya Di Tengah Tekan C Plus Control Untuk Membesar Caranya Sama Seperti Yang Satu Tadi Tinggal Dibuat Dimasukkan Seperti Gitu Warnanya Diputar Putar Juga Mangkuk Nanti Dia Paket Transisi Jadi Pes di klik dia akan berubah berputar gitu seperti itu, nah ini udah beres udah selesai semuanya, ditambahkan elemen dan harga-harganya selanjutnya kita akan memberikan sentuhan-sentuhan gradasi-gradasi, bukan gradasi blur-blur foto, blur gitu lah kayak beterbangan gitu lah, buah-buah jadi kayak cakep aja gitu kan nah, caranya dari buah-buah yang kita punya, ini udah PNG contoh aja ya, dua ya kita masukkan, tarik langsung ke PPT-nya saya contohkan cara buatnya terus, kita akan blur-kan dengan cara di klik, sini ada picture format ya, picture format nah, disini pilih yang blur yang ini, nah habis itu, klik yang di pojok sini pilih disini, yang efek itu, terus dinaikkan blur-nya, kalau gak mau, teman-teman bisa pilih lagi sebentar dia belum mau, di klik nah, dipilih disininya, pastikan blur ya blur, diulang cempin dulu, sebentar kita pakai yang blur baru kita blur-kan, nah kayak gitu sesuai selera aja sih, kalau saya pilihnya blur-nya ada yang blur banget, ada yang blur tipis jadi kayak bervariasi terus, ini juga caranya sama pilih yang blur terus, dinaikkan tingkat ke blur-annya keburamannya, seperti itu terus, tinggal digedein deh ada yang digedein, ada yang digedein ada yang dikecil, ada yang putar-putar pokoknya, divariasikan aja lah sesuai kekreatifitasan dari teman-teman semua kayak gitu nah, ini contohnya teman-teman ya cara membuatnya nah, tapi kali ini saya akan langsung kopas aja, langsung juga dari yang sudah ada ini saya copy aja ctrl-c ya, teman-teman nih file-nya ada di deskripsi juga ya kalau teman-teman ingin download cuma ini adalah cara membuatnya biar nanti teman-teman misalnya bikin yang custom teman-teman udah tahu caranya seperti ini gitu kalau video-nya kecepatan teman-teman bisa diperlambat dan bisa di-pause ya kalau di paste kita paste juga disini jangan lupa send to back cuma yang di slide ini saya ingin membesarkan jadi biar ada efek-efek nge-zoom gitu terus saya akan putar teman-teman saya akan putar mungkin kesini sesuaiin aja nah, kalau udah saya ctrl-c atau copy paste lagi disini send to back jangan lupa terus putar lagi seperti ini terus paste lagi jangan lupa send to back teman-teman ya biar dia ada di belakang kayak gitu nah, kalau udah terus disini kita ada elemen lagi disini ada kayak menu gitu smoothies saya pakai phone yang ini text smoothies-nya terus ini ada pakai text copy ada home gallery location contact dan book nah, ini saya akan copy aja langsung teman-teman bisa langsung buat pakai text text disusun sesuaikan aja sesuai misalnya home selain home apa biar gak misalnya gak sama gitu ya silahkan di kreasikan yang penting disini adalah cara mengaktifkan mostover dan transisi move-nya kita aja sih tekniknya untuk video kali ini selebihnya kekreatifitasan teman-teman kalau ingin sama juga silahkan ikuti juga video ini ya kalau misalnya pengen sama gitu ya silahkan terus tinggal dipaste nah, yang ini kita geser ke galeria karena ini sudah masuk ke apa namanya bagian menu menu yang udah nonjol yang udah detail gitu copy jangan lupa paste selanjutnya disini dan juga paste disini seperti itu nah, kalau udah kita akan kita cek dulu satu-satu kalau udah clear oke, aman oke, selanjutnya pastikan kita masuk ke transisi pastikan transisinya move ya, ppt 2019 ke atas ubah waktunya menjadi ini kita coba dulu yang segitu apply to all jangan lupa kita lihat hasilnya itu 0,75 kalau gak salah tadi nah, diarahkan aja mouse-nya tadi kan kita udah atur nih mouse-nya kalau udah nyentuh dia langsung move langsung hyperlink nah, jadi teman-teman ini sangat mudah sangat gampang tuh cakep ya nah, oke teman-teman mungkin tutorialnya sampai sini dulu semoga bermanfaat semoga teman-teman bisa langsung mengaplikasikan bisa cara buatnya semoga teman-teman bisa apa namanya pahamlah teknik-teknik video kali ini oke, sekian dari saya jangan lupa klik like komen dan subscribe sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati